Di sini saya akan membahas sebuah laporan PKL Jadi laporan PKL ini hanya datang seperti ini tanpa ada judul maupun apapun keterangan yang lain Sebagai langkah awal kita buka dulu apa itu panduan untuk isi ya Jadi di sini isi bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang berisi informasi materi yang berkaitan dengan tema laporan PKL Berarti harus ada tema Kedua Pelaksanaan Memuat waktu dan tempat pelaksanaan Nah kita lihat dulu Latar belakang Ini buang saja tak perlu ini Karena di panduan pun tidak ada itu Sistem keuangan yang handal Merupakan Suatu hal yang penting Sistem keuangan Sistem keuangan Apa maksudnya sistem keuangan Coba saya googling dulu ya Karena saya tidak mengerti Apa itu sistem keuangan Adalah Oh jadi sistem keuangan itu luas ya Jadi bank apa semua disitu asuransi dan sebagainya Nah kita lihat lagi Ini membutuhkan Bank merupakan Dunia kerja Nah ini Tak perlu nih ya Ini model laporan PKL yang lama Nah Di sini Kalau saya lihat Ya tidak Ini ya Yang kamu buat ini Ya Ini Belum Ada Tema Ataupun topik Khusus Yang kamu pilih Jadi Apa itu topik khusus Topik khusus atau tema Ialah Dalam waktu kita menjalankan PKL Ada beberapa kegiatan yang disuruh perusahaan kita kerjakan Katakanlah kegiatan A B C Nah kegiatan A selama PKL kita disuruh mengerjakan Sekitar 30% Seringnya Seringnya Jadi hanya 30% Kegiatan B 40% Seringnya kita disuruh kerjakan Kegiatan C Ada 30% Seringnya Jadi kita Lihat Sini 100% Nah tentunya Yang paling sharing Kita kerjakan Selama PKL Ini tentu kita Menjadi Kita jadikanlah ini Topik Kenapa Apakah harus 40% ini Tidak Yang 30% pun boleh Asal Yang mana yang kita jadikan topik itu Ialah Yang paling menarik Bagi kita Satu lagi Dan memiliki Dasar Teori Maksudnya Ada keterangan Teori-teori Pendukung Dari buku-buku Karena kita akan Membahasnya Nanti Ya Jadi Sesudah ini Di latar belakang Itu tidak lagi Menceritakan yang Lain-lain Dia itu Hanya Fokus Pada apa Topik Yang kita Pilih Nah Kemudian Di manfaat Laporan ini Juga Fokus Pada topik Supaya Kamu Kita Lihat Panduan Yang ada Panduan Di sini Jelas Dikatakan Nah Latar belakang Informasi Berkaitan Dengan Tema Tadi Itu Topiknya Apa Pelaksanaannya Juga Tempat PKL Tujuannya Ingin Hal-hal Yang ingin Dicapai Sesuai Dengan Topik Manfaatnya Bukan Bagi Ini Manfaatnya Bagi Ya Betul Memang Bagi Diri Sendiri Bagi Politenik Bagi Perusahaan Tapi Sesuai Dengan Topik Baru Yang terakhir Sistopik Tiga Ini Bab Satu Isinya Ini Bab Dua Isinya Ini Jadi Kamu Perbaikilah Dulu Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat